Hai nah ini dia ya ini tempat terangnya hari lumayanlah agak medium nah sekarang yang agak terang banget sebelum kalian tonton video ini kasih kalian suruh subscribe ya guys channel subscribe tuh gratis selamat menonton enjoy jangan lupa subscribe pnv motorvlog Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel VMP motorvlog Hai di kesempatan malam hari ini eh gua coba nr dari tadi kayaknya rame banget suara motor ini Hai apa ada yang ini apa gimana gitu ya cuma nggak tahu rame nya rame apa dan kebetulan juga gua akan ngebahas full-spec dari Bipro mark 3s black ace ini ternyata eh ternyata cuy Hai huh pokoknya ini sih menurut gua the best lah paling asyik buat setting-setting ya kenapa gua katakan seperti itu cuy jadi seperti di video pertama kali yang waktu gua oprek-oprek yang gua gua hancurin di video tersebut ada yang sempet gua ragukan gitu ya dan yang sempet pernah Hai gua bilang juga gitu waktu tes pertama kali lensa yang bawaan itu kan nggak pakai air silinder ya air silinder yang merah dan kebetulan juga ada ada juga yang mengamati dari Muhammad Rizky ya ada di bawah komennya itu Muhammad Rizky bilang katanya kok lensanya agak kemerahan ya kalau yang pas siang pas gua coba nge-review yang kedua tuh yang tiga kamera itu agak kemerahan katanya sebelah kiri dan di video pertamanya itu gua sempet sebutin kalau ada yang ini ya ada yang ngeh gitu ada yang ngeh ya kalau lensa yang pertama dan GoPro itu kan sempet gua nggak pakai ini ya untuk di malam harinya nah cuman untuk yang pas siang kan gua ganti akhirnya gua fix di 1.7 nah disitu gua katakan eh dan 1.7 itu kan belum belum gua copot ya siar silindernya nah pasti video yang pake tiga kamera itu Muhammad Rizky berkomentar masih ada kemerahan nah disitu gua sebutin juga Iya betul dan itu juga kepikiran dan akhirnya tadi siang eh sore hampir sore itu gua baru sempet coba-coba mencopot air silindernya dan gua pasang hasilnya seperti ini nih seperti ini ya sudah akhirnya fix ini mark 3s black case madep banget pokoknya hehehe madep banget sih kata gua oke cuy begitu cuy pokoknya eh ya sekarang gua gua ngetes di malam harinya gitu dan kemungkinan hasilnya lebih wah sih daripada yang pakai IR silinder ini juga gua belum 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 lihat ini gua tempat yang gelap lagi cuy sengaja gua pengen lihat resolusi beningnya seperti apa gitu wuh gelap banget gelap banget gelap banget gelap banget lampunya cuman sebelah kiri doang ya ah di depan ada lampu hai 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 nama kayak sekarang gua cobain lagi nih ini tetep di resolusinya 1080p 30fps exposure nya plus tiga bukan plus satu ya waktu itu kan gua teslanya plus satu ini plus tiga dan lensa yang satu titik tujuh yang masih bikin gua favorit di kita di lensa di super wide nya ya apa sih kalau sebutannya itu nah gitu ini gua nggak akan jauh-jauh cuman ingin memberitahukan aja untuk hasilnya seperti apa dan pakai Ace juga Hai di malam harinya tadi kan sorenya udah gua kasih lihat ya cuman itu gua pegang gitulah gua pegang nah ini untuk yang di malam harinya cuy ya saking penasarannya bener kata Muhammad Rizky karena masih kurang nyaman ya kalau untuk ukuran apa ya untuk kualitasnya gitu dia lagi sengaja ini hehehe cari angin Hai tadi mau sambil ngisi bensin eh ternyata udah malam banget gua ini keluar jadi tutup deh ponselnya nah ini dia ya ini tempat terangnya tadi lumayan lah agak medium nah sekarang yang agak terang banget gua pengen lihat untuk cahayanya oke cuy segitu aja dari gua semoga ini ini bener-bener menjadi hasil yang dicari-cari gitu ya Aduh anginnya ya seperti inilah hasilnya cuy oke segitu aja dari gua Femimoto Vlog pamitul diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you next time bye bye peace peace hai 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 Terima kasih.